Bapak-Ibu, maka dari seluruh data yang sekarang kami dapatkan, maka proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya. Siapa yang setuju tunjuk jari? Siapa yang setuju angkat jempol? Siapa yang setuju angkat jempol? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Apa kabar semuanya? Apa kabar Indonesia? Ibu Bapak yang sangat saya hormati, sudah 315 titik yang ganjar Mahfud datangi. Pak Mahfud bersama saya berkeliling seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami tidur di rumah warga, kami masuk ke pasar-pasar, kami ngobrol dengan mereka. Beberapa mereka menyampaikan, ibu-ibu menyampaikan Pak Ganjar, harga beras Rp15.000 sampai Rp18.000 dan tidak turun-turun. Anak-anak muda di Bekasi kemarin menyampaikan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kami sulit mencari pekerjaan, bahkan harus nyogok untuk bisa masuk pekerjaan yang kami inginkan. Kami juga mendengarkan perempuan dan penyandang disabilitas menyampaikan, apakah kami bisa mendapatkan akses yang sama dan setara agar kami bisa berkembang dan berjuang. Itu yang mereka harapkan. Maka Bapak Ibu, kondisi inilah yang kami melihat kita sedang tidak baik-baik saja. Kecemasan di masyarakat muncul. Mereka berharap pemilu kali ini, mereka inginkan nasib mereka jauh lebih baik. Mereka berharap nasibnya lebih baik. Dan inilah yang kita harapkan. Ketika harga naik, beras, gula, telur. Kami bertanya kepada petani. Kami bertanya kepada peternak. Kenapa harga telurmu sekarang tidak bisa naik, tapi harga jagung dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 9.000? Kenapa? Kami tidak tahu, Pak. Tolonglah Pak Ganjar, tolonglah Pak Mahfud. Agar nasib kami peternak rakyat itu akan bisa survive lagi. Para petani juga mengeluhkan, Pak Ganjar. Kami orang-orang yang siap memberikan makan untuk seluruh Indonesia. Kami siap. Tapi berilah kami akses pada pupuk yang cukup. Pupuk yang gampang. Pupuk yang tidak mahal. Dan tolong jagalah harga produk panen kami. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, kawan-kawan. Mereka menyampaikan kepada kami. Pak Ganjar, kalau hanya menanam singkong saja, kamilah petani ini jagonya. Kamilah yang sanggup untuk membereskan itu. Pak Mahfud dan saya juga berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Kami bertemu di Sumatera Utara, di Kalimantan. Para tani sawit kita berharap betul penyelesaian soalahan secepatnya agar mereka bisa bertani dengan baik. Mereka juga berharap tandan buah segarnya terlindungi. Sama dengan para tetua adat, masyarakat adat yang mereka berharap betul bahwa tolonglah kami. Kami juga punya akses pada hutan ini. Kami juga punya ulayat. Berikan kepada kami agar kami bisa hidup mengelola alam kami jauh lebih baik. Itulah yang kita temukan selama ini. Bapak Ibu, maka dari seluruh data yang sekarang kami dapatkan, maka proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya. Siapa yang setuju tunjuk jari? Siapa yang setuju angkat jempol? Saya ingin dengar suara relawan. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI Polri ASN berkerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, dengan track yang sudah betul, dengan jalan yang sudah benar ini, kita optimis, negara kita Indonesia ini ke depan akan lebih maju. Apa yang akan saudara akan lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar. Lawanlah dengan konstitusional. Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti, rakyat menentukan sikap. Siapa yang setuju tunjuk jari? Siapa yang setuju angkat jempol? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, akan memberikan suara yang menentukan arah ke depan bangsa ini, arah ke depan negara kita Indonesia lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat. Pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat. Pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat. Marilah kita mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sekampung, sedesa, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, untuk berbondong-bondong ke TPS. Sudah siap mau pilih siapa? Sudah siap mau pilih siapa? Yang di atas sudah siap mau pilih siapa? Nomor berapa? Coba yang di atas sana nomor berapa? Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, kita akan bergerak bersama, kita akan berjalan bersama, Untuk memenangkan nomor, Untuk memenangkan nomor, Untuk memenangkan nomor, Mari kita bergerak, Insya Allah, saya selalu bersama Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.